punya teklannya menyelamatkan kan menyelamatkan bumi dan lingkungan menyelamatkan bersama menyelamatkan bumi dan lingkungan bersama menyelamatkan bumi dan lingkungan eko enzim ya luar biasa caketuk sempenting wangi Pak Jumala melu-melu potong ya aku tuh ya tapi yang jelas kita bisa tembaran ya saya potong, Pak Jumala potong rambut gue Pak Ganda pakai baju, aku juga pakai baju untung kita pakai baju yang sama, saya nggak pakai kacamata saya coba putih, hitam ngeri, daging oke Pak Jumala pagi ini spesial apa ya? very very special kita kedatangan tamu yang hebat istimewa istimewa pakai apa nih? telur, daging lengkap sosis, keju gitu ya apa istimewanya Pak? gimana? istimewa ini adalah kita kedatangan tamu inspirator motivator motor 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 ya iya, ketua jawabannya sekjen pusat kok kreator ya, termasuk kreator inovator tapi sudah dimulai nih ini adalah dari organisasi yang punya tagline yang menyelamatkan dan menyelamatkan bumi dan lingkungan bersama menyelamatkan bumi dan lingkungan bersama menyelamatkan bumi dan lingkungan ekoenzim ya luar biasa dan beliau adalah ibu ibu Yana dan ibu Edi silahkan disapa sobat kendel ya kan Bu Yana disapa selamat pagi ya selamat pagi seluruh sobat kendel bersama dengan saya Yana dari Ekoenzim Nusantara relawan Ekoenzim Nusantara dan juga ibu Edith silahkan silahkan Bu Edith halo selamat pagi semua saya ibu Edith relawan dari Ekoenzim Nusantara Semarang Hebat Semarang Hebat lingkupnya Semarang aja oh jangan jauh tenang lebih jadinya semua jadi kita ngulik siapa dulu nih Bu Yana ya pak ganda pinginnya ngulik siapa dulu ya yang deket aja ya ya berarti ngulik Bu Yana dulu karena kebetulan beliau ini adalah ketua ketua di Jawa Tengah ya Ekoenzim Nusantara Nusantara Jawa Tengah di nasional beliau ini adalah Sekjen ya super ya super tapi kami tetap menyebut diri sebagai relawan Ekoenzim Nusantara relawan Ekoenzim tapi kan di organisasi pada jabatannya iya baik oke Bu Yana sebenarnya Ekoenzim ini apa Ekoenzim itu adalah sebuah sebutan untuk cairan seperti yang ada di depan saya ini ya boleh silahkan ini adalah Ekoenzim yang terbuat dari sampah kalau kita ngomong sampah kan konotasinya berarti sesuatu yang terbuang gitu ya ya kotor tapi disini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa fungsinya Ekoenzim disebut Ekoenzim diolah dari sampah organik sampah organik yang terbuat dari seperti kulit buah-buahan kemudian sayur-sayuran misalnya kita makan buah tuh kulitnya jangan dibuang ya petik sayur ada yang tua atau yang mungkin selama dia belum busuk gitu ya selama dia agak layu boleh nggak apa-apa selama dia belum membusuk untuk tidak masalah bisa dibuat menjadi Ekoenzim dengan perbandingan satu tiga sepuluh satu bagian adalah gula gula yang dipakai disini adalah gula alami bisa menggunakan gula merah atau mulase gula merah tebu atau madu pun boleh tapi kita kalau menyarankan cari yang murah-murah aja yang gampang ada di sekitar kita ya itu satu bagian gula tiga bagian sampah tiga bagian sampah yang tadi saya sampaikan ya tiga sampah atau yang biasa kita sebut bukan sampah ya Bu Edith ya bahan organik bahan organik BO nah ya BO ini terdiri dari BOL BOL enggak ya bahan organik dari kulit buah-buahan tadi kemudian sisa sayur-sayuran itu tiga bagian dan sepuluh bagian air air bersih di fermentasi di sebuah wadah kalau bisa disarankan wadah yang bisa tertutup rapat dari plastik ya dan jangan yang corong kecil seperti ini nanti bisa meledak jadi carilah corong yang agak lebar seperti ember yang bisa ditutup rapat cari gitu ya kemudian di fermentasi selama tiga bulan minimal oh gitu ya tiga bulan minimal setelah itu boleh kita panen dan jadilah eko enzim dengan berbagai manfaatnya itu yang disebut dengan eko enzim itu bahannya kering atau basah? bahan organiknya basah atau masih segar? masih fresh, masih segar jadi masih hijau-hijau begitu? masih hijau-hijau kalau yang sudah bekas-bekas seperti dedaunan yang sudah kering ya tidak bisa karena dia sudah kering jadi enggak bisa seperti misalnya singkong kulitnya kan kering tuh nah itu tidak bisa atau batok kelapa itu sudah kering juga ya enggak bisa mungkin bisa dijadikan yang lainnya misalnya sebagai bahan bakar ya kan bisa juga kan itu batok kelapa kan bisa jadi aram jadi yang masih hijau pak ganda ya masih fresh makanya kalau disebut sampah ya kurangfah maka juga ya tapi kan kalau dibuang tetap jadi sampah oh gitu ya kan enggak mungkin makan kulitnya buah tuh iya dan ternyata secara survei yang sudah kita dapatkan dari DLHK itu sampah organik itu 60% loh dari seluruh sampah yang ada di ini kalau nasi-nasiannya? nosi Maksudnya yang nasi kan lebih dibayar dimakan Nasi bekas Bisa sebetulnya Betul sekali Kalau kita mau untuk pertanian Misalnya untuk hal-hal yang tadi saya bilang Tidak bisa Nasi basi atau makanan bekas Yang sudah sisa-sisa Atau mungkin Yang sudah busuk-busuk Kan tadi saya bilang tidak bisa Tapi kalau misalnya untuk pertanian Itu tidak ada kata tidak bisa Semua itu bisa tidak pakai Maksud saya yang eco-enzyme kita ke eco-enzyme dulu Bisa menjadi eco-enzyme juga Supaya cakendel itu clear gitu Bikinnya itu gimana Dicampur ke fungsi pertanian yang lain dulu Betul Karena eco-enzyme ini juga berfungsi sebagai Katalisator untuk pertanian Jadi fungsinya dia itu baik untuk Udara, tanah Kemudian bisa air Itu juga bagus Kemudian juga baik untuk kesehatan Bahkan untuk peternakan Gitu loh Jadi banyak sekali fungsinya Nah kalau misalnya kita memilah-milah seperti itu Misalnya yang baik bisa kita gunakan untuk yang lain Kemudian yang untuk pertanian Kita tidak memilah-milah lagi Langsung saja jadikan satu Dan hasilnya tetap sama Eco-enzyme Hanya saja tidak bisa untuk kesehatan Tidak bisa untuk yang lain-lain seperti itu Jadi sama Jadi misalnya kalau untuk yang pertanian Kita tidak milah-milah seperti itu Jadi misalnya daun kering tetap bisa dipakai Daun kering tentu saja tidak bisa Kalau tadi saya bilang Tidak bisa ya Saya ingin tahu supaya Tapi kalau misalnya Tapi kalau untuk pertanian masih bisa Masih boleh Tapi tentunya tidak Tapi sebutannya eco-enzyme bukan? Tetap bisa disebut sebagai eco-enzyme Selama itu 1, 3, 10 Tapi hanya saja manfaatnya Manfaatnya berbeda Berbeda Berarti bahkan ini nanti Jadinya itu manfaatnya Atau peruntukannya jadi berbeda Betul Betul Peruntukannya Tapi kalau kita tidak mau pusing Ya kita buat yang 1, 3, 10 Dengan yang tadi itu Yang basah Yang besar Ya yang masih oke Fresh Nah itu akan jadi eco-enzyme Jadi ini bisa untuk apa aja nih Bu? Kalau sudah jadi seperti ini? Ya seperti yang tadi saya sampaikan Bisa untuk air Untuk menjernihkan air Itu bisa Kemudian untuk tanah Dia bisa memperbaiki struktur tanah Menjadi subur Bahkan ya untuk pertanian Untuk pertanian Itu dia Karena kita kan tahu sendiri ya Di dalam rumah tangga kita Siapa sih yang gak nyuci piring? Siapa sih yang gak mandi keramas? Itu semua sebetulnya Kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia Dalam tanda kutip ya Kecuali belinya yang betul-betul organik Itu kan harganya lumayan mahal Ya kan? Itu sedikit banyak Pasti akan mencemari lingkungan Betul gak? Semua setiap hari loh kita nyuci Kita mandi Itu air itu kan terus Terus mengalir Akhirnya ke laut ya Seperti Bangawan Sulu Ya kan? Nah itu semua mencemari bumi kita Termasuk tanah kita Air kita Nah pada saat itu menguap Makanya kenapa Kalau kita menanam Dimanapun Kita berada kita menanam Itu hasil tanamannya pun Sebetulnya sudah terkontaminasi Karena tanahnya sudah terkontaminasi Oleh zat kimia Yang secara Istilahnya musuh dalam selimut Ya kan? Karena kita terus pakai Kita terus pakai Dan kita terus mencemari bumi kita Dan itu juga mencemari Tubuh kita Karena tanaman itu kan kita makan Ya kan? Secara peternakan pun kita makan Gitu loh Udara kita hirup Kita hidup di bumi Oleh sebab itu Kita bilang menyelamatkan bumi dan kehidupan Dengan kita menyelamatkan bumi Otomatis orang yang ada di dalamnya pun Selamat dan sehat Kalau kita mau sehat ya bumi kita harus sehat Ya oke Apa saja ini Peruntukannya Bisa untuk apa saja Di dalam prakteknya Ya di dalam praktek itu Banyak sekali yang tadi saya bilang Termasuk untuk tanah itu memperbaiki struktur tanah Barangnya sama Yang ini juga Dan kemudian untuk udara Seperti kayak kemarin Waktu di kudus kan cukup Ini ya Cukup tinggi Pandemi pada saat itu Lalu kita melakukan kerjasama dengan PMI Terus damkar Penyemprotan udara Menggunakan Eko enzim Karena dia bisa Memecah polutan Yang ada di udara Yang dari Yang buruk menjadi Baik gitu loh Dia bisa mengikap Dan mengurai Menjadi baik Dan juga aman Untuk tubuh manusia Kalau selama ini kan Kalau kita pakai kimia Itu kalau kena badan Bahkan ada yang nyemprot pakai APD Ya kan komplit Kita takut kena badan sendiri lah Bayangkan kita semprot ke udara Kan kasian sekali Orang-orang yang kena Tanaman yang kena juga cepat mati Tapi kalau dengan ini Selain dia bisa mengurai Dia menjadi sehat Bagus Badan kita kena juga aman Tanaman malah tumbuh subur Nah jadi Saya sangat mencintai Eko enzim Karena itu Jadi dari sesuatu yang Mungkin orang bilang Tidak dilirik Tidak berguna Dengan bahan yang sangat Sederhana dan murah Karena modal kita cuma gula kan Gula pun cuma satu bagian Dimana saja Kapan saja ada Gula merah Gula merah Gula lami Selain gula pasir Gula pasir gak boleh ya Karena sudah ada Masihnya Karena Bukan hanya kimia yang kita maksud di sini Tapi lebih ke Mineral yang kita butuhkan Tidak ada di situ Dengan adanya gula merah itu Bahan-bahan yang dihasilkan Itu Lebih stabil Lebih bagus Untuk menjadi Eko enzim Karena kan yang kita mau adalah Apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Rosukon Adalah penemu Dari Thailand Rosukon Pong Pangfong Dia sudah meneliti ini Selama 40 tahun lebih Jadi kita hanya tinggal membuatnya saja Just do it Bukan just do it ya Just do it ya Jadi itu ya Yang gambar Jadi kita hanya tinggal melaksanakannya saja Jadi apa yang sudah menjadi penelitian beliau itu Pro kontra dan lain sebagainya Gak mungkin kan beliau tidak menelitinya Dengan menggunakan gula pasir Ini sudah merupakan formula yang paling stabil Yang paling stabil yang bisa digunakan Untuk tadi semua fungsinya Gula merah lah Termasuk untuk kesehatan Untuk pertanian Segala jenis gula merah Segala jenis gula merah Gula aren bisa Gula lontar boleh Gula Apalagi gula kelapa Gula-gula Gula-gula Ya seperti itu Terus ini kalau Eko enzim di Indonesia Mulai kapan? Mulai tahun Sebenarnya sudah sangat lama masuk di Indonesia Saya sendiri sudah mengenal Eko enzim itu 11 tahun yang lalu Betul Tapi sekali lagi Karena saya sendiri juga Tidak memiliki sebuah keberanian Kalau saya sendiri tidak merasakan Intinya kan seperti itu ya Jadi saya juga meneliti terlebih dahulu Secara Bukan penelitian yang komplit seperti kayak laborat Itu kan butuh biaya Langsung ke badan kita Kita pakai buat mandi Kita pakai buat umum Oh iya dong Bisa banget Tiap hari pakai itu Iya Ini bahkan untuk kecantikan pun bisa loh Nanti Bapak-bapak ini boleh dikasih ke Kecantik dong Ganteng dong Kita ada satu sesi sendiri Eko enzim untuk kecantikan Nah boleh main-main ke YouTube channel kita juga Eko enzim Nusantara Oh iya Di situ Iya dong Kita kan saling subscribe Saling men-support ya Jadi di situ ada dijelaskan juga Mengenai lebih dalam lagi Apa saja sih fungsi dari Eko enzim ini Banyak banget Fungsi kan 11 tahun yang lalu Tapi sudah ada juga organisasinya Belum Belum ada Mulai adanya itu Tahun 2019 Baru banget Baru banget Tetapi jangan kaget Kalau kita sudah ada Di 30 provinsi di Indonesia 30 provinsi Ya semua sudah ada Pengurusannya Kurang 4 lagi Tapi sebenarnya Bukan yang 4 ini Tidak di Ini ya Tidak di handle 4 provinsi yang lain Waduh saya harus buka catatan ini Boleh saya buka dulu Tapi bukan berarti mereka itu tidak ada Ada cuma belum terbentuk Jadi masih saling meng-handle Masih saling meng-handle Komunitas sudah ada Komunitas sudah ada disana Grupnya sudah ada semua Dan sangat cepat sekali Sangat gencar sekali Karena ya sekali lagi Karena kita dengan prinsip kita Yaitu Melayani tanpa memiliki Jadi Kalau udah sama-sama sinyalnya saling Melayani tanpa memiliki Mencintai Tidak harus memiliki Yang penting satu Yuk kita buat eco engine Karena masalah itu Harus diselesaikan Dari sumbernya Betul gak? Iya benar Kalau kita hanya melihat Wah itu sungainya kotor Kita tuang eco enzim Ya kotor lagi Karena gak semua membuat eco enzim Kalau kita bilang Wah ini pertaniannya ini Harus diperbaiki tanahnya Kita kasih eco enzim Ya paling cuma itu yang benar Tapi gak sudah ya gitu lagi Lah sumbernya siapa? Ya mindset kita Kita Manusia Jadi ini sebetulnya Ini tidak hanya sekedar produk Pak Kanda Tetapi juga campaign Supaya keterlibatan kita ini Untuk menyelamatkan Mengamankan Menyelamatkan 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 bumi dan lingkungan Ini besar Nah salah satu yang terlibat Di dalam eco enzim Semarang ini adalah Ibu Edi Apa ini keterlibatan ibu? Kegiatan ibu disini apa? Ya saya sih membuat Eco enzim Sudah hampir 2000 liter Wih 2000 liter itu Satengkil Belum 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 Tengki apa dulu? Tengk ini ganda Pok Tengk ini ganda 5000 2000 liter Tapi kan sudah dibagi-bagi Iya Tapi kan total achievement itu adalah 2000 liter Dasar Nah itu Yang pertama kali ya ini Ini adalah dedeknya Artinya itu Dedek itu Itu apa ya Endapan ya Endapan Boleh dibuka ini? Boleh Boleh kalau mau dibau-bau Ini tuh semua Bermanfaat Sampai dedeknya Ampasnya pun Bermanfaat Bermanfaat Gimana bagaimana? Koyok di umbe lo Kayak latte Aku baunya suka sekali Suka ya Tidak kayak sampah Tau Jauh Jauh Ini seger enak Untuk menjernihkan air Misalnya kayak sumur Sumur kan diminum airnya? Sumur dalam hal ini untuk mandi tuh Sumur kalau untuk diminum apa bisa? Kecuali kalau dia sudah dijernihkan Kemudian dilep Sumur masih dipakai untuk minum? Ada Semuanya sudah pakai Betul 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 Tapi kalau memang itu sudah bisa diminum Ya tidak perlu dikasih ekoenzim lagi Berarti sudah jernih Sudah bagus Oke Itu yang tidak bisa dipakai untuk minum? Dia tidak bisa untuk diminum Kembali Bu Edith Oke 2000 liter Lah ini dedeknya ini Saya pakai untuk apa? Apa? Luluran Wess Seminggu sekali Lulur 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 Itu masker Lulur 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 Ini masker Apa bisa untuk masker juga? Bisa 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 untuk masker Ini masker Ini lulur ya Ini pijet Nek cowok memang ngunul Abis ini langsung ngerti Langsung praktek Hati-hati ilang Ini makanya Bisa untuk masker Berarti kan ya? Bisa untuk masker-macem ya? Bisa Bisa untuk masker Bisa juga untuk compress Badan paras itu bisa ya? Bisa Bisa Compress disini kayak misalnya Bu Edith ini loh kan Lututnya sakit Ya kan? Boleh pakai ampas Ini kan kalau ampas yang sudah dikeringkan Oh ini ya? Kalau ini untuk pengharung misalnya taruh di mobil Ini? Bisa menghilangkan bau-bau Selain kopi ya Ini bisa Ini? Dari ini juga? Tidak ini ampas Jadi ampas Setelah dipanen Itu kan ada ampasnya Oh Tiga bulan dipanen ada ampasnya lah Ampasnya itu bisa dikeringkan Berarti produknya apa saja setelah dipanen itu Produk Produk mentahnya itu apa saja setelah panen Ini dedeknya ini Ini dedek Dama ampas Terus ini apa namanya? Kalau itu produk turunan Kalau ini sebut ekoenzyme Ekoenzyme ini Ini dengan ini Ini kan sebetulnya Satu 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 proses Terus kemudian dipisahkan Ini jadi ekoenzyme Ini yang benih 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 Ini dedeknya Jadi Endapanya Endapanya Terus ini adalah ampas Bahan organiknya Nah ini Setelah diproses Nah ini Cairannya ini tadi Dikembangkan untuk membuat sabun Oh ini sabun ya? Ya Sabun ekoenzyme Sabun ekoenzyme Nah ini sabun batang Sabun cair Kalau ini Beda lagi mbak Klasik enzyme Enggak bawa saya Klasik enzyme nanti bicara lagi Ya kalau ini dari Dengan bahan klasik enzyme Kalau itu ekoenzyme Agak beda Klasik enzyme berbeda Kalau klasik enzyme bisa diminum Nanti ceritanya lain lagi aja ya Wah nanti nanti Klasik enzyme Klasik enzyme Klasik enzyme Itu sebuah merk sebetulnya ya Kalau kita sebut itu sebagai Fruit enzyme Fruit enzyme Enzyme 2 Ya Tapi paling tidak kan Sobat Kentul Dibikin penasaran dulu dong Kasih bocoran-bocoran gitu ya Fruit enzyme Ya Enzyme Terim air Langsung keset Ya 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 Keset Keset Sabun kan yang licut Ada busanya Banyak Ada busanya banyak Ini enggak pakai Foaming booster enggak Ya karena ini dibuat secara alami kan ya Sampai Ya 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 Tapi begitu kita Gebiur Ya 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 Ini langsung ilang keset Kan biasanya kalau sabunnya Biasanya itu kan Uuuu Nggak ilang-ilang gitu kan Oh gitu ya Kalau ini langsung Keset Dan tidak bersisik ya Bu ya Kadang-kadang kan keset gitu Dikini-kini terus langsung nisik gitu ya Ini enggak ya Ini enggak Kalau untuk muka itu paling sensitif Itu keset dan rasa kenceng Kalau ini Yang ini Yang ini Yang ini Ini ya Ini lain Ini classic enzyme Ini classic ini Ya Yang membuat sabun dengan classic enzyme Kalau ini buat sabun dengan eco enzyme Beda Nah ini apalagi Nah itu yang cair Oh cabun nih Sabun juga Sabun juga Ini kalau untuk muka Kelihatan kenceng Jadi Teman-teman saya bilang Rasanya keda diabetes Oh gitu ya Iya Kepingin tak Kepingin tak Ini bisa jadi tempat ya Ini ada caranya Ada cara bener Selanjutnya lho Pakai fermentasi kedua Dikasih Ini daun makoan Tapi harus laten Enggak langsung Disiram terus jadi hitam Enggak amat deh ini Nandainya Aku udah menegakkan dunia hitam Aku balik dunia hitam lagi Aku cuma tadi Aku balik dunia hitam lagi Aku nunggu ini 30 tahun lho Iya 30 tahun tak Iya Tadinya kan hitam Iya 30 tahun tak tunggu Berarti sempat hitam ya Oh dulu malah merah Itu benar London Oke oke Iya Ini klasik ya Kalau ini klasik ya Aku kok menduga munculnya produk ini dulu Sebelum muncul eko enzim Oh enggak itu dulu Eko enzim Iya Eko enzim dulu Ini saya baru percobaan trial dan error Bukan bukan Yang di Sononya Di dokter ininya Oh eko enzim Eko enzim Eko enzim dulu ya Eko enzim Jadi klasik ini pengembangannya ya Karena merasa klasik gitu ya Ya Saya berpikir begini Saya menduganya begini Klasik itu karir dari namanya Gitu Terus ini mungkin dulu dimulai dari penelitian buah dulu Ternyata setelah dikembangkan bukan hanya buah Tapi semua bahan segar bisa dipakai Ini sebenarnya berawal dari dokter Rosukon Pada waktu itu Dia merasa bahwa harus melakukan sesuatu Ketika dia melihat sampah yang begitu banyak ya Di Thailand Kemudian dia merasa bahwa sampah ini harusnya bisa mendatangkan kebaikan Mendatangkan untuk bumi itu seperti apa gitu Bagaimana caranya Sampah ini betul-betul bisa bermanfaat untuk ke bumi Jadi tidak hanya dibuang begitu saja Karena numpuk-numpuk itu kan gas metan yang tinggi Dan Westing Dan pernah terdengar gak ya itu di Bandung ya Desa Lui Gajah Bagaimana satu desa itu ketimbun Ketimbun sampah Dan menyedihkannya bukan ketimbun longsor tanah Tapi sampah Dan berapa juta manusia itu yang Berapa manusia yang meninggal pada saat itu Itu baru sedikit sampel saja contoh yang terjadi Kita gak tahu apa yang tidak tersorot di media Gitu kan Belum lagi bagaimana sampah di samping rumah kita Itu kan lumayan ini Kalau pembusukan yang terjadi disitu Kemudian seluruh lingkungan yang ada tinggal disitu Kan gak sehat Ya oke Pak Ganda Ini kan sudah kita eksplorasi Pak Ganda Sekarang siapa dibalik itu Mari kita lihat Bu Yana itu siapa sebenarnya Manusia biasa Dari mana memulainya ini Tahun berapa Ibu mulai terlibat disini Dan bagaimana bisa tertarik dengan hal ini Ya itu tadi Karena kecintaan saya melihat sesuatu yang tidak dipandang Kemudian sangat bermanfaat Dan tidak ada yang terbuang sama sekali Bahkan bisa membantu banyak orang Akhirnya saya berpikir Kenapa tidak saya tidak menyebarkan ini untuk orang lain Tidak hanya untuk diri kita sendiri Itulah tujuan saya ketika saya berbicara sama orang lain Termasuk disini Bicara Ganda ini Saya berhadap semua yang mendengarkan ini Tertarik dan mau Mau ikut membuat echo engine Ikut bertanggung jawab Terhadap sampah yang saya hasilkan Sampahmu adalah tanggung jawabmu Dimana ternyata setelah jadi itu menolong banyak orang gitu loh Menolong banyak orang Seperti yang terjadi di beberapa kejadian Kemudian yang di Cina sana di Tiongkok ya Itu ada gempa Kemudian juga ada bencana alam di sana Itu echo engine sangat menyelamatkan Sangat membantu sekali Karena dia baik untuk kesehatan Karena ketika ada mayat yang berserakan seperti itu Itu kan penyakit pasti akan muncul Itu disemprot dengan echo engine Kemudian air yang tidak bisa diminum Kemudian kita gunakan echo engine jadi tidak bau Selama itu dimasak bisa Dimasak bisa dikonsumsi Tapi ya harus dilap lagi ya Karena itu kan untuk dikonsumsi Seperti itu Kembali ke Bu Yana Kok bisa tertarik ini Dan dimulai kapan Ibu mulai terlibat ini Ya itu Makanya tadi kan Kok ngomong ini terus Ngembang kembang 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 Gitu ya Tadi jadi gak sampai Gak sampai gitu ya Karena muter-muter gitu Luar biasa manfaatnya Dibalikin lagi Dibalikin lagi Oh abis waktu Kita belum cukup Makanya perlu dihadirkan lagi Ya seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa secara resmi Itu memang sudah didirikan di tahun 2019 Itu sudah terbentuk echo enzim Nusantara 2019 Sebelum 2019 Ibu sudah terlibat disini Sebelum itu Saya sudah terlibat secara pribadi Dan sekelompok orang saja Tentu Tapi juga sudah echo enzim namanya Sudah echo enzim Sudah echo enzim Gak artinya Kegiatannya itu sudah kegiatan echo enzim gitu loh Betul Sudah kegiatan echo enzim Jadi bermula dari sekelompok orang Yang tertarik Untuk berpikir Bagaimana caranya ini Bisa dikenal oleh banyak orang Di Indonesia loh ya Kalau di luar negeri sudah Gitu loh Di Indonesia Bagaimana caranya kita bisa Membuat echo enzim ini Bisa Semua orang membuat echo enzim Lalu akhirnya kita membentuk sebuah badan Yang disebut echo enzim Nusantara Seperti Tahun 2019 itu Terus Mulai terbentuk kelompoknya Kemudian disahkannya baru-baru ini aja sih Terus mulai kegiatannya apa aja Kegiatan utama kita jelas itu tadi Yaitu mengkampanyekan Ya konkretnya apa gitu loh Ya jelas kita iya Atau pelatihan Sosialisasi Atau apa Ada sosialisasi Atau ada bisnisnya kah gitu Tidak Jauh dari kata bisnis Tadi itu coba dijelaskan Apakah ada pelatihan Ya 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 Ada 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 Jadi karena masa pandemi Jadi kita lebih banyak secara Zoom Oh Zoom Ya Kita dari perdaerah permintaan tuh banyak banget Dari sekolahan Ada dari instansi Dari kejakbung Dari kepolisian Dari PMI Dari pemerintahan banyak membantu ya Dari DLHK Mereka semua sangat mendukung kita Kemudian dari orang-orang perorangan tertentu Dari daerah-daerah yang tertarik Itu mereka permintaan untuk melakukan sosialisasi secara Zoom online Oh Zoom ya Dimana kita akan menjelaskan Mengapa itu Eko Enzim Lalu mengapa kita perlu membuat Eko Enzim Bagaimana cara membuat Eko Enzim Dan apa saja manfaat Eko Enzim Kemudian setelah itu kita tidak lepas begitu saja Seperti induk yang kehilangan semang gitu kan ya Jadi kita buatkan kelompok grup Post up Dari situ Kemudian kita pandu Mereka semua pertanyaan apa segala macam Kita pandu sampai mereka berhasil panen Dan kita juga mengharapkan dari sekelompok orang kita ini Dari mulut ke mulut gitu ya Yuk kita sebarkan satu orang Paling tidak sedikitnya 5 orang Kita sampaikan tentang Eko Enzim ini Dan terus berkembang dan terus berkembang Tanpa kita memiliki sebuah pamrih Sehingga itu selama kita bekerja dengan tulus Tanpa pamrih Alam semesta akan mendukung Dan mereka juga akan mengerti Bahwa ini tujuannya untuk kebaikan Jadi otomatis makanya kenapa bisa berkembang dengan begitu Cepat Cepat Sangat cepat Dan kita habisin duit iya ya gitu kan Karena biar bagaimanapun kita beli gentong Kita beli corong untuk panen Kemudian kita beli gula Kan duit Gitu kan ya Tapi jangan salah kenapa kita harus selalu konotasinya berpikir untuk dapat 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 Tapi kita tidak berpikir lebih ke dalam diri kita sendiri Dengan kita membuat Eko Enzim Berapa banyak yang sudah kita hemat Ngepel Ngepel Nggak usah beli ini lagi Alat Sabun Ya kan Ya kita dengan sabun kita sudah irit Ya Ya Kramas bisa ya Bisa Bisa Ini bisa untuk menghilangkan ketombe loh Oh iya Oh iya Nek misalnya pernah ya Ada satu dari komunitas kita Itu kebetulan dia ada sakit mungkin karena hormon atau bagaimana Minyaknya berlebih banget Itu ketombe itu nggak Bukan bisa disebut ketombe kali ya Tebel banget gitu loh Yang kan bentuknya kayak mulit gitu ya Nah Sembuh Dengan Eko Enzim Ada yang kena sakit ketombe yang sampai parah itu nggak ada ya Ada Ada Terus kemudian kayak misalnya sakit ini lutut Untuk ini yang kram atau kemudian untuk Eksim Apa lagi Eksim Ini kan banyak sekali nih contoh yang ada disini Bisa untuk nyapu Eh kok nyapu Ngepel 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 Eksimnya dikulit 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 Dan itu menghemat Mengurangi Pengeluaran Aku begitu dikulit Aku begitu dikulit 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 pada gerakan penyadaran masyarakat Yes gitu loh ya betul-betul dan dengan demikian pendapatan juga dapet dong kalau pengeluaran berkurang kan otomatis pendapatan bertambah industri nya itu belum ada begitu loh maksudnya ini tidak akan diiklankan iklannya ya kampanye itu tadi kita selalu mengiklankan kemana-mana untuk membuat ekoenzim berarti kalau mau beli ini kita harus masuk ke komunitas tidak bisa beli di komunitas pun tidak dijual buat sendiri buat Dwe gratis saya kasih tapi ya tidak terus-terusan kalau pertama gratis mungkin Oke ya ganti ada biaya gantinya enggak aja enggak ada berarti bikin enggak salah beli dikit tapi sering satu tangki ya mungkin memang disalahkan buat iya 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 nggak dijual seperti ini masuk ke komunitas tidak harus masuk ke komunitas bikin loh enggak apa-apa enggak kan masuk dulu masuk ikut-ikut pelatihannya gitu loh betul kalau ingin belajar lebih lanjut belajar lebih mengerti tidak harus otomatis kayak kita sebut menjadi diri adalah relawan ekoenzim ketika bapak-bapak ini menyampaikan kayak gini nih kita ngomong disiarkan sudah menjadi relawan iya iya kan Oh enggak dibayar loh jadi relawan ekoenzim Nusantara tanggal 16 nanti saya ada pelatihan di rumah kalau mau datang Oh 16 ini nanti besok seneng 16 di rumah kalau mau teman-teman dari makanya saya mengklarifikasi dulu saya di belakang saya banyak orang kalau nanti diada apakah ini ada monetizingnya apa tidak tidak ada sama sekali industri nya apa tidak atau murni murni kampanye murni kampanye murni kampanye untuk menggerakkan kesadaran kita untuk ikut bergerak membuat pesan-pesan ternyata tidak bisa dibeli betul tidak setiap orang mampu melakukan pembuatannya sendiri meskipun betul banget anda betul sekali betul sekali banyak sekali orang itu yang bisanya itu aku mau beli boleh enggak betul sekali banyak gitu loh makanya saya sarankan juga komunitas ini bagi Indonesia ataupun seluruh dunia tidak setiap orang meskipun segampang apapun itu kemudian punya kesempatan waktu untuk bikin maka bagus juga kalau ini kemudian juga ada suppliernya yang sudah biasanya Pak mohon maaf nih ya biasanya orang yang seperti itu karena dia belum belum merasakan dan belum tahu manfaat dari eko enzim ini dan karena dia belum merasa butuh ya dia belum merasa butuh gitu loh tapi kalau biasanya rata-rata orang-orang yang seperti itu ketika dia punya kemauan sudah memiliki diketok istilahnya kesadarannya itu sangat membantu dulu sekali seperti saya punya ada komunitas di Medan itu seorang bapak konglomerat orang kaya dia melihat kayak gitu istrinya bikin-bikin kayak gitu dia bilang ngopoto rumah jadi sampah bahkan saking cintanya istrinya terhadap eko enzim karena dia nggak bisa membuat langsung gitu kan lemari es yang harusnya untuk tempat makan malah disimpan untuk sampah karena dia nggak langsung bikin gitu kan Nah itu kita tidak sarankan karena eko enzim ini sebetulnya bisa dicicil ya cara membuatnya misalnya kalau rumah tangga juga sedikit demi sedikit lagi sampahku belum cukup selama gula dan airnya cukup perbandingannya satu di satu dan sepuluh sudah oke ya kita aduk dulu kemudian sampah itu dicicil boleh sampai memenuhi tiga bagian tadi baru dihitung dari angka terakhir sebagai mulai fermentasi tiga bulan kemudian baru ditanen nah seperti itu kembali lagi ke orang yang tadi ketika suatu saat dia itu itu saking cintanya dengan istrinya ceritanya istrinya masak istrinya masak sub waktu itu kemudian dia membawakan sub itu ke tempat meja makan ya kan dibawa ke meja makan tidak sengaja tidak sengaja tangannya kesiram sub panas itu sampai melepuh ada fotonya cuma saya nggak bawa ini nanti kapan saya share ya itu sampai tangannya melepuh habis-habisan ngelitek ya toh terus sama istrinya dikasih eko enzim dikasih eko enzim diceluk begitu lalu di di apa di terapi dengan eko enzim balik utuh tangannya dan dia tidak tidak sampai melepuh sampai ngelembung-ngelembung gitu enggak dan ada fotonya tangannya kembali seperti semula dan sangat cepat sekali ada foto before afternya ada foto before afternya dan dari situ karena kenapa dia bisa before after karena dia ingin membuktikan istilahnya Oh yang diomong ke istri itu bener poraknya loh istilahnya dan ternyata setelah dia tahu dia mengerti orang ini yang menggulkan kita sampai ke instansi-instansi karena kenalannya kan gede-gede gitu loh awalnya dia sama sekali tidak tertarik gitu loh dia nggak mau ikut terlibat dia merasa bahwa untuk apa sih beli ajalah kalau memang kamu butuh gitu loh untuk apa kamu bikin sekarang bahwa ada fotonya ya Bu ya sekali gawe kisah tangki-tangki apa istilahnya tower begitu banyaknya dia bikin karena dia punya kemampuan makanya saya bilang untuk orang-orang seperti itu ketika dia memiliki kemampuan seperti bapak-bapak ini ya kenalannya kan banyak gitu kan relasinya luas itu sangat kita butuhkan karena dengan begitu bisa membuat orang seseorang yang penggerak ya istilahnya ada orang yang memang ditakdirkan menjadi penggerak kalau kita hanya bisa ngomong to kalau kita bukan penggerak percuma kan nah tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang penggerak orang-orang ini justru sangat gongnya gede banget gitu kan gongnya gede banget oke sekarang gue edit lagi sudah membuat 2000 liter nih kemana saja itu distribusinya atau dipakai sendiri ya nggak tahu mungkin dikasih orang waktu covid itu banyak temennya kena minta 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 kasih kasih ya oh luar biasa saya tahu lagi sampai yang mau ya kena covid gitu tuh ya ibu saya pertua saya adil saya ibu saya tapi luar kota apa minta kaya kirim gitu terus waktu kudus itu Semarang kan penghibun ya betul juga ikut sumbang gitu luar biasa berarti dibutuhkan orang semacam bu edit ini sebanyak-banyaknya apa kan karena dijual nggak boleh iya nggak boleh dijual jadi dikasih gitu saya malahan kepingin sekali kalau ada petani yang saya yang mau saya jadikan uji coba dua kali dua meter persegi aja dua kali dua meter persegi saya kasih eko enzimnya coba nandoro pari disitu kepingin lihat saya iya karena katanya itu kalau di pelatihan itu kan padi yang pakai eko enzim itu lebih subur lebih cepat panen nggak dimakan hama dibandingkan sebelah-sebelahnya yang pada pakai kimia iya iya saya itu jadikan kepingin gitu kayak apa sih dari utanan gitu kalau di utanan juga iya 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 tapi petani-petani anu tenan tetapi ya bisa itu ini banyak-banyak dari sekolah-sekolah banyak yang minta ke kita untuk sosialisasi juga dan itu free gratis bisa datang bisa-bisa bisa gratis kira-kira Hai ada upahnya upahnya yaitu yuk kita buat kecuali kalau kayak ini ya produk-produk turunan ini boleh dijual karena ini kan butuh tidak hanya sampah dan gula Oh ya butuh minyak pihak butuh minyak dan lain-lain ini sangat membantu loh itu membantu ekonomi ada satu komunitas kita di Surabaya itu begitu dia tahu Eko enzim dan dia sebetulnya tidak tahu jatuh ekonominya karena pandemi kemudian dia mencoba untuk membuat sabun Eko enzim dan dia jual dan dia sangat berterima kasih dia sampai kasih ke saya sampel sabun Eko enzim dia dikirim satu paket ke saya karena ucapan terima kasih karena dia merasa bahwa dia bisa terselamatkan karena ekonominya karena membuat sabun Eko enzim dan dijual secara laris ini yang bisa dijual Pak kanda karena produk turunan karena produk turunan kalau produk naikkan nggak bisa jual nggak bisa naik karena dia membutuhkan bahan-bahan yang lainnya nggak mungkin dong kita kasih gratis minyak lagi lagi mahal minyaknya ya ya sabun kan menggunakan minyak apa saja yang produk turunannya Bu ini sabun terus ya sabun saya sabun batang sementara itu Oh sabun batang ya shampoo gitu bisa bukan bisa turunannya sudah ada belum kalau shampoo saya biasanya gini kalau mau keramas saya ambil shampoo upama 2 sendok gitu pakai campuran gitu ya sederhananya sebetulnya semua langsung pakai ini aja bisa mandi tinggal kayak kayak produk tertentu yang tinggal dicemplungin ke airnya buat mandi gitu lah kebetulan ada anak saya dulu juga pernah kena cacar saya pakai produk yang lain yang dari dokter saya tidak perlu sebutkan merek itu enggak kering-kering ya tetap kering mungkin ya karena yang lain tapi lama saya pakai ini awal ya saya mikir dong dari dokter ya saya percaya dokter gitu kan ya tapi terus kemudian saya dikasih tahu sama mentor saya Mbok kamu tuh coba pakai Eko enzim Oh ya kok lali itu loh nggak kepikiran karena kan sudah pikirannya ya wis pokoknya anak obat dokter ini resepnya ini ya wis turuti ya toh ternyata Oh iya kok kenapa saya nggak kepikiran itu ya tak pakai cepet keringnya itu untuk salah satu contoh gitu kan ya terus kalau kayak misalnya tadi ke iris atau apa itu kecil itu jangan nantang dokter Rosukan dokter Rosukan ketika berbicara di PBB karena ini kan dia mendapatkan itu ya Nobel disana ya mendapatkan pengakuan di PBB secara Eko enzim ini dia mempraktekkan untuk berbicara di depan para ahli itu dengan memotong tangannya kemudian dicelupkan ke Eko enzim dan berhenti pendarahannya membuat orang lain percaya tentang Eko enzim tapi Eko enzim ini bukan obat loh ya saya katakan ini bukan obat jangan sampai mendewakan Eko enzim Tuhan tetap Tuhan kan diwanya kita gitu ya jangan menuhankan Eko enzim jadi Eko enzim ini baik untuk kesehatan baik untuk kesehatan bahkan terbukti dan sudah terbukti dari beberapa ini karena saya ada beberapa itu pasien yang sakit kanker gitu ya dia yang bagaimana berendam dengan Eko enzim itu sangat terbantukan sekali berendam dengan Eko enzim kanker apa macam-macam kanker macam-macam kanker jadi kebetulan kemarin ada dari teman saya yang kena sakit kanker payudara disitu dan sudah parah saya datang kesana karena dia minta tolong untuk terapi dengan Eko enzim ini jadi untuk sakit tertentu tentu saja tidak bisa hanya dengan Eko enzim Eko enzim membantu ya mensupport tapi sangat meringankan beban karena mereka dia itu sudah mengalami kemoterapi 30 kali atau berapa kali banyak sekali saya datang kesana itu kondisi dia itu sudah sangat parah banget tapi niat kehidupan pancaran kehidupan itu sangat tinggi masih tinggi cahaya kehidupannya itu masih sangat tinggi tapi saya melihat dia begitu kesakitan jalan aja sakit tangannya sampai menghitam semua karena mungkin radio itu ya kemo kemo nya kaki bengkak semua bengkak semua terus saya lihat aduh kok kasihan banget saya kasih dia langsung beberapa galon beberapa galon Eko enzim dan untuk kesehatan itu Eko enzim yang paling baik itu adalah Eko enzim enam bulan ke atas saya kasih ke dia waktu itu yang dua tahunan Eko enzim yang sudah dua tahun itu untuk dia terapi dan begitu dia berendam dengan Eko enzim kemudian kan kita ada yang namanya mama enzim ya mama enzim sebenarnya tidak harus dengan mama enzim Bu Edith dengan ampas Eko enzim pun bisa bisa sekali makanya saya kalau ampas-ampas ini tidak saya keringkan semua berendam berapa berendam cukup 30 menit aja sehari sekali sehari sekali sehari sekali boleh yang kanker tadi yang kanker tadi 30 menit cukup langsung waktu itu saya kasih langsung dia WA saya bu saya sangat berterima kasih saya bisa tidur nyenyak satu itu proses berendam ya dia ya berendam berendam pertama dicampur air nggak? air dong nggak full Eko enzim iya pokoknya keliurkan dong ya ya penting penting pertanyaan itu penting sekali ya kan karena saya hanya menjawab sesuai pertanyaan karena kalau nggak nanti sosialisasi namanya ya nah jadi dengan satu ember air itu paling tidak saya kasih dia suruh minta untuk kurang lebih 400 atau 500 mili 500 mili dengan air lebih hangat yang sesuai dengan suhu tubuh kita kita sanggup menerima jadi jangan sampai ke ademen atau ke panasan panasan nanti aku kecil itu ini untuk kasus itu ya ya ini untuk kasus tertentu kalau misalnya hanya untuk detok bukan-bukan yang kita masih cerita tadi loh yang temennya tadi betul-betul maksud saya kan saya tidak mau sampai pemirsa nanti bingung berarti sekali berendam harus segitu banyaknya enggak enggak ya ya ini hanya untuk kasus kanker tadi nah itu dia berendam dan dia bisa tidur nyenyak dan bengkaknya hilang bengkaknya hilang sampai temannya juga kaget kok bisa ya langsung memerah itu baru satu kali pemakaian terus kemudian di bagian kankernya dia kompres dengan mama enzim dan juga bisa juga dengan ampas eko enzim yang ditutup pakai kain gitu kan di kompreskan gitu dan itu sakitnya berkurang sangat sangat-sangat berkurang gitu tapi nanti setelah itu sisa dari perendam itu jangan dipakai lagi ya jangan karena saking ngiritnya terus ngopel ngopo itu jangan karena dia sudah tercemar kan ya sudah tercemar sebaiknya dibuang saja seperti itu ada itu banyak sekali kasus ini saya kalau mau ada fotonya tapi kan enggak ketok ya nanti ya nanti saya kasihkan saja itu mereka yang sudah luka diabetes sampai yang harus terus diamputasi pun akhirnya bisa diselamatkan ya kalau ini eksim ya ini lebih eksim ya itu eksim ya yang gendak ya belum ada gambarnya ya debit ya ya kaki yang udah diamputasi bisa ya sudah bosok lah pokoknya bisa tergantung Pak tapi kalau kita ngomong ya tidak bisa kalau hanya dengan eko enzim saja kita mengobati dari luar kalau tidak dari dalam kita perbaiki pola makan penting sekali ya betul ini mengobati dari luar dari dalam pola hidup penting sekali apa yang kita makan karena diabetes kan udah jelas udah hubungannya sama pola hidup ya pola makan nah ini ini loh ini contoh-contoh ini kanker ya ini kanker nih ini loh ya bengkaknya sampai kayak gitu nanti kalau ditunjukkan lagi isogilora mangan makanya saya bilang ini sangat bermanfaat loh buat sebanyak-banyaknya tidak akan membuat rugi karena ketika kita bisa menolong orang lain itu adalah kebahagiaan sejati ya luar biasa keren ya masih banyak yang harus kita eksplorasi Pak ganda digali ternyata ini masih kulit-kulitnya saja masih kulit-kulitnya iya belum gantengnya masih ngomong dengan Bu Yana yang harus dada abisnya semangatnya luar biasa semangatnya harus saling ditularkan relawan jangan lupa kita hanya hanya sebagai perpanjangan tangan bukan saya yang luar biasa Tuhan yang luar biasa tapi waktu juga membatasi Pak ganda jadi harus hadir lagi nanti next ya tapi bahasa apa tadi yang eh klasik aja ya terus bagaimana cara buatnya kalau perlu demo di di atas meja ini ya 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 jelas manfaatnya sangat besar sekali untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan sama-sama dan juga secara ekonomis meskipun belum ada industri nya tetapi untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga juga iya bukan hanya menyelamatkan bumi dan lingkungan tapi ekonomi rumah tangga bisa terselamatkan bahkan keluarga loh bahkan keluarga karena dengan membuat eko enzim itu dia harus dalam kondisi bahagia secara jiwa itu harus bahagia betul karena hidup nggak jadi nggak jadi makanya menyelamatkan rumah tangga yang mau ribut di atas kilingan muyo eko enzimku meradadi jadi rasido marah ya jadi bahagia kembali oke tapi sebelum kita berbisa Bu Yena Bu Edith boleh sampaikan pesan untuk sobat-sobat gedal ya apa inspirasi seperti yang dikatakan oleh penemu kita eko enzim eko enzim ini ya yaitu dokter Rosukon hanya satu kata just do it cukup kita melakukannya duit duit bukan duit just do it yuk kita bersama membuat eko enzim bersama kita menyelamatkan bumi dan lingkungan bersama kita bisa kita bisa karena kalau nggak bersama percuma saya mengerjain sendiri seperti yang tadi kita katakan nggak akan selesai nggak akan bisa kalau nggak bersama-sama oke ya itu Pak Jumala Bu Yana Bu Edith terima kasih terima kasih atas fotonya ngobrol lagi berikutnya tentang tadi masih banyak tentang klasik enzim nama enzim dan turunan-turunannya ya turunannya banyak nanti bisa demo di sini juga Oke sobat gendal jangan lupa like comment dan share video ini agar semakin banyak menginspirasi teman-teman di luar sana serta bunyikan nanti-nya dan subscribe Chakendal Podcast ya salam eko enzim Iwanyu dan gini kandil see you Chakendal